Saudara Kabupaten Kulonprogo sebenarnya banyak menyimpan situs-situs kuno sisa peninggalan masa lampau yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satunya adalah situs cagar budaya gelagah yang menjadi bukti eksistensi peradaban leluhur masa lampau bercorak agama Buddha di bumi binangun. Seperti inilah situs gelagah yang berada sekitar 50 meter di tepi jalur Jalan Lintas Selatan JJLS, tepatnya di Dusun Sidorejo, Kelurahan Gelagah, Kepenewon, Temon, Kulonprogo. Situs keagamaan bercorak agama Buddha ini pertama kali ditetapkan sebagai benda cagar budaya pada tahun 2019 lalu. Situs gelagah terdiri atas tupa dan landasannya yang terbuat dari batu andesit dengan ukuran tinggi landasan 75 cm, lebar 75 cm, dan tinggi 30 cm. Sementara untuk stupa memiliki ukuran tinggi 125 cm, lebar 75 cm, dan diameter 30 cm. Berada di kawasan seluas kurang lebih 500 meter persegi, tak jauh dari pemukiman, situs gelagah masih menyimpan banyak misteri. Pasalnya tidak ada informasi tertulis mengenai asal stupa dan periodisasinya. Juga tidak ditemukan data yang mengarah pada penentuan masa pembuatan situs. Meski demikian, menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar situs. Konon di tempat ini pernah bertata seorang bupati bernama Changak Mengeng di wilayah Kabupaten Sios. Semasa pemerintahannya, ia mendidikan padepokan bercorak agama Buddha bagi kedua putrinya yang bernama Nyi Sekar Kenanga dan Nyi Gadung Melati. Hingga sekarang, masyarakat sekitar percaya situs gelagah ini merupakan bekas lokasi pertapaan atau tempat bersemedi kedua putri tersebut.